Aku tuh gak mau ngebohongin perasaanku juga, terus aku juga gak mau nyakitin perasaan pasarku. Kita minta untuk terus sekali lagi mencoba untuk berjuang buat dia. Berjuang buat hubungan dua tahun ini. Aku sebenernya mau ngomong sesuatu sama kamu. Ya aku mau putus aja deh kamu. Gue udah ngerti perasaan lu, weather gitu lah. Terus emang gak ada cinta dalam hubungan lu sama dia. Tapi gue minta untuk lu berjuang dulu buat dia. Dia itu yang pengen kita lihat, lihat gue. Memang lu nanggap ini semua udah selesai, yaudah. Kelar, begini lu cabut deh. Cabut deh lu. Terus emang gak ada cinta dalam hubungan lu. Aku tuh saja, aku tuh saja, kita malu terus pergi. Aku lagi, aku lagi. Aku akan dapat pasangan yang baik untukku. Pergi jauh, keluar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar, hati jadi riang. Duhai asingnya. Jalan-jalan di akhir pekan. Lihat ke kiri dan ke kanan. Yeay, berhasil terbukanya, teman-teman. Oke, yaudah, yuk, apa nih dulu, yuk? 1, 2, 3, go. Hey, yo, what's up, geng? Semua yang dua kembali, Ki. Dan PJ, dikatakan, fokus. Sekarang kita sudah ada di Banyumas, geng. Yeay, yeay. Hari ini gue masih ada ditemani oleh PJ, karena PJ kebetulan adalah orang asli Banyumas. Dan Gigi pun juga masih belum bisa untuk nomorin gue, karena emang masih sakit. Akhirnya disini gue memang bintang tolong sama lo untuk membantu gue menyelesaikan permasan teman-teman kita yang ada di Banyumas. Bintang tolong mengerjain, Bi. Enggak, bintang tolong. Jadi kan emang lo juga asli Banyumas, jadi kan lo pasti lebih tahu lah tentang Banyumas ini seperti apa, gitu ya. Sampai tahu, lo akan bisa untuk mempermudah kita, untuk membantu teman-teman kita. Thank you banget, ya. Nah, itu dia. Karena aku juga sudah percaya buat PJ. Siap. Episode kali ini ngebantu buat jelasan masal. Nah, itu dia. Dan hari ini kita mau ketemu sama kalenik kita. Kita janji yang ketemunya disini. Tapi nantinya kita cari tempat yang lebih adem dikit, ya. Kalau di pohon itu gimana? Coba konfirmasi dulu deh, dianya udah nyampe mana. Oke, yaudah konfirmasi dulu aja. Gue nunggu di pohon itu aja, ya. Oke, yuk, semuanya! Heyo, what's up, gengs? Nah, gue PJ. Well, ini adalah kasus pertama gue untuk nemenin komo, nyelesaikan satu masalah dari klien kita yang namanya Ido. Dan hari ini, gengs, gue sama aku dari tim Matakamutus Rasivi udah ada di Alun-Alun Banyumas. Kita udah mendapatkan sebuah posisi untuk nanti kita ngobrol sama Edo. Dan gak lama, Edo dateng. Ini emang dia ngadu sama tim Matakamutus, gengs. Kita adalah seorang cowok, gitu loh, ya kan. Dan dia ngadu sama kita, dia minta putus. Dia pengen putus dari ceweknya, gitu loh. Dan dia minta bantuan sama kita untuk putusin dengan dia sama ceweknya. Itu dia. Yaudah, langsung turun ke sini aja kalau gitu. Sudah parkir di mana? Oh, Manri. Itu, kalau ini kita tuh, Oh, Manri. Pakai motor itu, Manri. Gue liat motornya juga motor klasik, gitu loh. Ini berarti menunjukkan kalau dia adalah seorang pribadi yang ya mungkin, ya sederhana. Akhirnya, disitu dia memarkirkan motornya dia. Dan kita langsung berkenalan sama si Edo disitu. Dan, yaudah, gue tanya sama dia. Oke, yuk. Brother, ini gue udah ngebaca. Ini kenalnya PJ ini, dia akan nemenin gue untuk ngebantuin kasusnya. Lo, tidak lain kan? Dan gue emang udah ngebaca email yang lo kirim ke tempat tangan putus-tang. Disitu, lo bilang sama kita, lo pengen putus dari pacarnya. Dan kalau menurut gue, itu seharusnya adalah hal yang gampang untuk lo lakuin, gitu loh. Karena lo cowok, brother. Kita tahu emang lo udah gak suka sama cewek atau emang ada permasalahan di dalam, ya kalau emang lo mau putus, yaudah, putusin. Kenapa lo sampai minta tolong sama kita? Jadi gini loh, Kak. Aku udah pacaran 2 tahun sama cewekku. 2 tahun? 2 tahun. Lama, loh. Iya, terus... Tapi selama pasaran ini, aku tuh gak... Sampai sekarang aku gak punya rasa sayang. Aku tuh... gak mau ngebohongin perasaanku juga. Terus aku juga gak mau nyakitin perasaan pasarku. Sudah, sudah pacaran 2 tahun. Sudah. Terus lo ngomong, gak bisa punya perasaan, Iya. Jadi itu sebenarnya pacarku itu yang... Dia yang ngejar-ngejar dulu dulu. Terus akhirnya aku terima. Dari situ aku mikirnya cuma... Kalau misalnya aku terima, siapa tahu suatu saat aku bisa... numbuhin rasa sayangnya. Tapi sampai sekarang aku gak... Masih gak sayang sama dia. Kalau dia nyakal lu gimana? Aku yakin sih dia sayang sama aku. Cuma aku gak mau nyakitin dia... Terus-terusan gitu loh. Ngebohongin perasaanku juga. Aku gak mau. Untuk pertama kalinya aku bantu komo untuk nyelesaian kasus ini... Aku coba ngerasain buat ada di posisi Nina. Ya dong, kamu jahat. Kamu jahat banget buat jadi cowok. Satu-satunya sih gue support lu gitu. Karena hubungan tanpa ada cinta di dalam situ... Iya, akan menjadi hambar gitu lah. Kenapa lu gak... Ya maksudnya udah terlanjur lu, udah terlanjur basah. Kenapa lu gak terus berjuang gitu loh. Untuk lu mempunyai perasaan cinta sama ni cewek. Iya, tapi aku tuh udah coba, Kak. Aku udah coba keras buat selama dua tahun tuh. Aku suka sama dia tumbuhin rasa sayangnya aku sama dia. Tapi percuma sampai sekarang pun aku gak sayang sama dia. Maka itu aku mau putus aja. Gue bilang kalau apa yang mau lu lakuin itu emang bener gitu lah. Karena emang lu gak punya cinta sama dia. Dan lu pengen untuk mengakhiri hubungan itu. Tapi caranya lu yang minta tolong sama kita. Dan seolah-olah lu lari dari tanggung jawabnya. Lu selama dua tahun ini lu dan juga mempermainkan dia. Itu yang kurang gue suka. Kenapa lu gak berani untuk ngomong sendiri? Jadi gini loh, aku pengen minta tolong sama tim katakan putus. Buat putusnya aku sama dia itu. Jadi momen terindah gitu loh. Iya, biar bagi si Tina ini gak terlalu sakit gitu loh. Kamu gak bisa mikir kayak gitu. Udah pasti sakit lah. Mana yang aku? Kalau emang sakit, ya pasti sakit lah gitu loh. Dia pun juga, dia pasti akan kesempatan sama lu. Tapi dari elunya sendiri, lu udah siap untuk menerima konstruensi apa yang nantinya akan ada gitu. Sio. Oke, berarti lu nunjukin ke kita kok ya Pak. Lu berlihat gitu loh. Untuk memutusin hubungan ini dengan cara yang baik. Tapi. Tapi disini setelah lu melakukan hal ini, lu punya tanggung jawab moral. Karena lu udah 2 tahun dia mempermainkan dia secara langsung. Lu mau gak untuk buat tanggung jawab dengan hal itu? Siap mau kok? Ya udah gak, kalau jadi gini aja. Kalau kita dari tingmatan kamu terus kita akan membantuin lu. Tapi kita pun juga pengen juga untuk lu mencoba untuk berdiskusi dulu sama dia. Lu mencoba untuk ketemu dulu sama dia. Kita minta untuk terus sekali lagi mencoba untuk berjuang buat dia. Berjuang buat hubungan 2 tahun ini. Dan akhirnya hubungannya selama 2 tahun ini lu jalanin gak akan jadi sia-sia. Kita setuju, kita bakal ngakuin mediasi untuk nemuin mereka di tengah. Ngobrol dulu, dia pun akhirnya kesitu menelpon Minam. Halo, lagi dimana? Hari ini, hari ini ya. Eh, hari ini bisa ketemuan gak ya? Iya. Iya, di tempat makan biasa itu. Iya, nanti aku jemput dia langsung ya. Yaudah ya. Oke, udah. Gimana, mau dia? Mau. Oke, yaudah. Kalau gitu, lu coba buat jemput dia dulu. Nantinya konfirmasi soal lokasinya mafatar, lu temuan gimana. Nanti kita bakal ada di situ. Nanti kita akan terus komunikasi di sana. Kita mempersiapkan dulu di tempat itu untuk kita biar nantinya bisa untuk mengintai lu ketemuan sama dia di sana. Oke. Dan kita pun juga udah menanyakan di mana tempat, di mana nantinya dia akan ketemuan sama Nina. Oke, misalnya kita ngikutin si Edo untuk ngejemput Nina di rumahnya dia. Mas, mas, dia berhenti, mas. Iya. Mas, mas, dia berhenti, mas. Ini rumahnya nih. Ya, rumahnya cukup lumayan gede gitu loh, gengs. Dan pada saat Nina keluar dari rumahnya, dia gua gak liat sekali. Aku bisa liat Nina saat ngeliat Edo senyumnya, itu bener-bener kayak soal. Orang cewek yang kayak yang tulus banget. Tapi kita di sini pengen untuk ngeliat bagaimana dia memperjuangkan itu dulu. Dan dia langsung meluju ke tempat di mana dia akan ngobrol berdua, kita terus ngikutin. Oke, mereka pun sampai di tempat di mana mereka sering ngabisin waktu berdua di situ. Dan gua melakukan pengintaian di sana. Oke, yuk coba. Fatar, Ardi, monitor. Fatar, Ardi, monitor. Dia udah duduk di situ, tuh langsung disadap dong. Oke, enggak. Kita pengen untuk ngeliat dia berjuang dulu gitu loh, gengs. Apapun nantinya hasil dari perjuangan dia hari ini gitu loh. Itu nantinya akan menjadi bahan juga buat ikut akan putus. Apakah kita akan ngebantuin dia untuk putus atau enggak? Eh, enak. Kan udah lama kita kesini. Ya udahlah, di puas-puasnya makan ice cream-nya. Kayaknya... Terus, kita nggak bisa makan ice cream lagi dia berjuang. Tapi kok kata-katanya kok, iya makanya... Nggak ngerti, gua. Oke, yuk. Fatar, Fatar, Fatar. Tambahin kamera lagi di situ, tar. Masa sih, bohong-bohong. Bisa lah. Kok nggak bisa, bohong-bohong? Aku serius. Soalnya gini. Aku sebenarnya mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong apa sih, Mas? Nggak main dia sama amir. Kayaknya aku mau putus aja dari kamu. Dia mutusin loh, gengs. Pertanyaan kita diguangin dong. Kayaknya aku mau putus aja dari kamu. Dia mutusin loh, gengs. Pertanyaan kita diguangin dong. Kan kita nyuruhnya untuk nggak mutusin cewek ini di sini, kan? Kita belum ngeliat bagaimana dia memperjuangkan hubungannya sama Nina. Langsung mutusin hubungannya sama Nina, gitu aja. Sampai sekarang aku nggak. Aku nggak cinta sama kamu. Kok nggak cinta? Gimana ya? Kok kamu baru bilang? Gitu aja. Mutusin aku. Iya. Gimana lagi gitu loh, Nino. Sudah coba berbagai cara Agar kita tetap bersama Tidak tersisa Ngomong-ngomong liatkan? Tukang ternyata cewek pasti marah banget. Ini sama sekali juga marah banget. Iya nggak. Yang mau menterinya dari mana, gitu lah. Oke, cabut ceweknya. Oke, yuk. Gue turun. Gue turun. Gue nyamperin dia. Gue samperin dia. Ini selfish. Ini tuh egois. Nggak seharusnya dia cowok tuh mikir kayak gitu doang. Gue udah bilang sama elu kan. Lu nggak mutusin hubungan lu sama dia. Lu kan janji sama kita lu bakal kasih ke tempatan buat ngobrol dulu. Aku tuh bingung gitu loh posisinya di sini. Kalau kalian tahu di posisiku, aku nggak enak ngeliat mukanya Nina. Kalau misalnya aku terus-terusan nggak sekarang aku ngomong putus, itu tuh Nina ngebayang terus gitu loh. Lu udah janji. Gue udah ngerti perasaan lu bedar gitu loh. Kalau emang nggak ada cinta dalam hubungan lu sama dia. Dan lu minta untuk lu berjuang dulu hubungan dia. Kenapa lu nggak ngelakuin itu? Hei, lihat gue. Hei, lihat gue. Kenapa lu langsung mutusin hubungan lu sama dia tadi? Sangat kayak gini. Aku udah bilang. Lu lihat gue kalau ngomong. Aku udah bilang. Kalau misalnya kalian di posisiku, aku nggak bisa ngeliat mukanya Nina. Kalau misalnya aku terus-terusan kelamaan, aku nggak bilang putus sekarang. Gue ngerti. Gue tahu. Aku tuh bakal terus sayang sama Nina. Makanya aku menihang sama sekarang. Sayang, aduh. Dia kenapa jemput. Gue ngerti. Lu nggak punya perasaan sama dia. Tapi kenapa lu nggak berjuang dulu buat dia? Itu yang pengen kita lihat-lihat gue. Iya. Lu kenapa sih nggak bisa mikir perasaan dia sekarang? Terus lu abis itu kenapa nggak ngejar dia? Percuma gitu loh. Kalau misalnya aku diterusin malah. Lu sih kejadian kita ya. Lu gini menurut kita kesini. Buat jadi saksi doang. Kalau kalian udah putus ini. Momen terindah yang lu bilang. Mau mutusin dengan momen terindah kayak gini nih. Tungan. Udahlah kayaknya cukup sampai disini aja deh. Maksudnya aku minta tolong sama tim katakan putusnya. Lagian juga udah clear kok masalahnya udah selesai. Aku udah putus juga sama Nina. Lu bilang. Lu mau main-mainin gua disini. Kita lah. Matam-matam lu udah mutusin hubungan lu sama dia. Terus lu bilang kalau lu nggak butuh sama kita lagi. Udah gitu aja. Lu mau main-mainin kita. Gua udah coba buat ngerti perasaan lu. Tapi lu nggak ngargain gua jadinya gitu loh. Kalau emang lu nanggap ini semua udah selesai yaudah. Kelar. Mending lu cabut deh. Cabut deh lu. Kesel gitu. Udah mending lu cabut deh. Gua ngerasa dipermainkan disini. Dan disitu dia kayak nggak berdosanya sama kita. Langsung cabut gitu aja. Ini ada apa sama dia gitu loh. Makanya disitu gua bilang sama tim katakan putus. Kita ikutin dia aja. Kita ikutin dia aja. Yuk yuk yuk. Ada yang ikutin dia dong Fatar. Fatar ada yang ikutin dia Tar. Ada yang ikutin dia Tar. Gua curiga apa namanya dia soalnya yuk. Oke mas. Mas ikutin mas. Ikutin mas. Dan perasaan kita yang ikutin itu dong kita nggak lihat dia menuju ke galeri Batik gitu loh gengs. Kita nggak tahu apa tujuan dia kesitu. Kita disana. Oke dia masuk ke tempat Batik itu. Ntar coba lu langsung ikutin disana. Bisa nggak? Samu inilah marka tapenya gua dong. Di siapa nih ibu-ibu nih yang ketemuan namanya? Aku tadi mau ada janji sama si Clara. Mau ngapain ya? Mau tadi si Clara SMS. Tadi katanya ada urusan. Jadi aku kasihin sama si Clara. Dia mau urusan apa sama Clara? Clara ini siapa? Clara ini siapa? Fatar, Fatar, Fatar. Tambahin kamera disitu Tar. Itu dia ada mau ketemu nama Clara. Disana Clara itu siapa? Coba diintai dulu Tar. Oke. Oke. Yo, yo. Itu ada cewek. Dia ke teman sama cewek disitu Tar. Di Sadat langsung Tar. Boleh mo. Bo, kan masih disini sih? Iya. Belum mau pulang. Ya udah, saya mau pulang dulu ya, bro. Iya, bu. Kayak segen banget ke dia disitu gitu. Dan dia juga tahu jam kerjanya. Berarti Clara ini adalah orang yang punya toko Batik ini. Gimana? Kamu udah ngomong? Udah. Ini hari terakhir. Udah. Udah ngomong sama Nina tadi, bro. Kamu serius? Serius. Aku udah putusin Nina. Aku putusin Nina buat kamu ya. Demi kamu. Berarti Edo itu mutus si Nina bukan karena dia gak punya perasaan cinta sama Nina. Tapi karena dia punya janji untuk mutus si Nina demi cewek ini, dong. Kita dibawakin sama dia disini gitu loh, gengs. Berarti Edo itu mutus si Nina bukan karena dia gak punya perasaan cinta sama Nina. Tapi karena dia punya janji untuk mutus si Nina demi cewek ini, dong. Gila. Kita dibawakin sama dia disini gitu loh, gengs. Hal, ini cowok emang keseng. Jahat lu. Kamu gak lagi ngomongin aku kan? Enggak. Aku gak poongin kamu. Kamu yakin? Aku yakin. Udah aku percaya aja sama aku. Ya, aku sih seneng banget kalau kamu udah mutusin dia demi aku. Tapi kamu harus tepatin janji ya. Ya, aku tepatin janji. Tapi kamu juga tepatin janji kamu ya. Ini janjinya mereka. Ini apa gitu? Ini ada aneh. It's okay. Aku nepatin janji aku. Asalkan kamu itu serius. Kamu tidak dipercaya. Yaudah ya. Sudah kan gitu aja. Kamu kurang. Udah siap. Udah. Oke, Fatar, Fatar, Fatar. Itu si Edo-nya cabut, Fatar. Langsung diikutin nanti. Oke, enggak. Tapi ini ada yang standby disini gak ya? Yang buat ngintai si Clara gitu loh. Gue bisa naruh seseorang disini buat ngintai Clara gak? Enggak ada yang standby mau buat sama diisi aja. Oke, yaudah. Yuk ada yang standby disini buat mantau si Clara ya, Pak. Kita ikutin si Edo, Pak. Kita ikutin Edo. Oke, iyo, Pak. Dan perasaan kita ngikutin Edo. Edo ini sampai di sebuah rumah. Rumah yang sederhana. Dan di situ dia ketemu lagi dengan... Oke, coba Fatar, Fatar, Fatar. Coba langsung disadat di situ, Tar. Oh, iya bener ini orang-orangnya dia. Ini ibu yang tadi yang ketemu sama dia tadi, kan? Edo, kenapa aku enggak enggak? Edo berdoalan, Bu. Ya, terus harus ngapa. Anak apa, Bu? Ya, orang-orang anak apa-apa, Bu. Edo, enggak mau enggak enggak enggak. Edo mau janjian korosi Clara. Clara jauh ketemu, dan ini Edo menganggap. Memang kayak anak apa, kalau Clara. Edo sih, lagi perek, Bu, harus Clara. Ya, Clara kan anak ewang sugi. Aku anaknya itu ngerti gue, kayaknya. Aku ya izin, aku ya kerja. Karena, aku jangan ngomong ibu izin, tapi pas utir. Gue enggak enggak begitu jelas juga sih, untuk mengartiin bahasa Jawa gitu. Tapi kalau di sini, dia kayak nanyain, kenapa si Edo tadi ketemu sama si Clara ya? Benar, benar, benar. Dan dia mencoba untuk memperingati Edo, jangan macem-macem sama Clara. Karena Clara adalah anak dari majikannya. Benar, benar, benar. Ya, terus Nina, aku boleh memang kalau akhir-akhir ya? Ya, sebenarnya Edo juga, eh sih sayang kalau Nina. Ini yang benar, yang mana nih gitu loh? Kenapa di sini dia mengaku sama orang tuanya, kalau dia masih sayang sama Nina? Oke, Edo lakuk naiknya juga demi ibu, ne. Dari ibu, ne, wis, orosah kepikiran ya, Bu. Maksudnya, kok kepriwek? Ya, wis, labula, anu. Wis, keurusannya, dobaek. Siki ibu, ne, ngasok berayu, mengumah. Ganti, gue enggak ngati. Ini kayaknya kita harus kembali ke tempatnya si Clara nih, gitu loh. Ari, Ari, monita, Ari. Selamat, Pak. Oke, ini kayaknya ini masalahnya jadi ribet deh, gitu loh. Kalau kita balik ke tempat Clara, gimana nih? Kayaknya emang ada pengaruhnya Clara banget deh dalam hubungan si Edo sama Nina. Oke, yuk, coba koordinasiin dulu ya. Kita coba buat mantau si Claranya dulu deh, Ari. Kayaknya ada hubungannya sama Jari. Makanya di sini, karena dia bilang dia masih sayang sama Nina, gitu loh. Dan dia yang ngelakuin ini semua buat ibu. Oke, gimana Ari, monitar Ari? Tentang kita si Clara ini udah juga kafemu. Bang, 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 bang. Bang, bang, ikutin Ari yang di depan, bang. Kita langsung cepat dibalik ke pengrajin batik, karena kita percaya ini bahwa tim kita yang lagi ngintai si Clara pasti mendapatkan sesuatu. Jangan perasaan kita sampai di depan rumahnya Clara. Di situ kita ngeliat Clara ini lagi nongkong sama teman-temannya. Monitor, tar, monitor, tar. Coba lo ada denger suaranya nggak? Belum, belum, belum. Kecil, kecil, masih suara kecil. Oke, yuk, coba suaranya dikirim ke gue dong, tar, monitor, tar. Polisi kamu langsung. Nantilah, menuju mau, pak. Oh, kita apa nih? Lagi, bu. Nantilah aku ceritain semuanya. Gue berasa dosa. Sabar, bu. Oke, yuk, Fatar, Fatar. Ini kayaknya dia lagi nungguin temannya deh di sini, tar. Coba stand by dulu deh di situ, tar. Iya, mantau terus, bu. Oke, enggak, kita denger aja dulu gitu loh, bu. Gue yakin pasti nanti kita bakal dapetin informasi gitu loh. Oh, itu temannya datang. Oke, yuk, temannya datang di situ, tar. Monitor, tar. Duh, catik tangan. Makasih, bu. Kamu habis dari mana? Ya ampun, langannya aku nungguin. Aku mau ceritanya. Kamu tahu? Aku udah buat Edo mutusin nih, nak. Gimana bisa? Gimana bisa? Wah, gimana, gimana, gimana. Kok bisa sih? Panjang ceritanya. Iya, jadi tuh. Kenapa ini jadi sebuah kebanggaan buat dia di harapan teman-temannya gitu loh? Panita macam aku, ya. Bener-bener dia punya hati, ya. Kalau emang lu sayang sama Edo, lu seharusnya enggak. Enggak menjadi seorang sosok perempuan penghancur hubungan seseorang gitu loh. Edo, ibunya kan kerja di tempat ayahku. Ya, aku mau manfaatin lah. Tempat di mana? Ya, nyuruh Edo buat mutusin Nina, terus judian sama aku. Kalau enggak, mamanya aku pecat. Ih, kamu kok jahat banget sih. Ya, ini kan semua gara-gara Nina. Kalau Nina itu enggak ngasih tahu, kalau aku pelagiat sama dosen, aku enggak bakalan jendam sama Nina. P*****k, picik banget loh. Sebenarnya jangan kayak gini ya, kayak gini. Nah, aku cuma enggak gara-gara dendam doang, lu ngerusak kebahagiaan orang gitu loh. Luar biasa. Bisa menjadikan pekerjaan seseorang itu suatu ancaman demi kepentingan pribadi dia. Aku itu harus mulang semester, tahu enggak? Gara-gara dia ngomong sama dosen. Dari itu, balam sesuatu. Aku pengen banget buat Nina diputusin sama Edo, pacarnya yang Nina itu tergila-gila itu sama Edo. Gak usah kasih tahu Nina nih. Fathar, Fathar, monitor, Tar. Nina sudah 7,8, Pak. Oke, Fathar, itu tim yang kita ingkutin Nina tadi. Dimana ya, posisinya ya, Tar? Balik ke rumahmu, balik ke rumahmu, Nina, yuk. Oke, yaudah, yuk. Gue langsung menuju ke rumahnya Nina. Kita langsung ketemu nama Nina. Mas-mas ke rumahnya Nina, mas. Kita harus membincangkan ini kan Nina, gitu loh. Nina harus tahu tentang bagaimana sebenarnya masalah yang ada dalam hubungannya sama si Edo. Ini atas rumahnya kita. Oke, cuma parkir depan ke gerbangnya aja, Pak. Oke, kita ngomongin aja, baik-baik saja. Sampai di rumah Nina, kita langsung ketemu sama Nina di situ. Dan Nina kelihatan kaget, gitu loh. Kalau melihat ada etik mata kamu, itu sangat ada banyak orang di depan rumahnya dia. Kita mempertengahkan diri, kan Nina. Dan kita bilang sama dia, kalau... Sebenarnya sih ya, tapi saya mau pergi juga. Oke, yaudah, kita berhati kalau gitu, kita langsung aja nih. Jadi sebenarnya kita emang dari kata kamu, TUSK-TV lagi ada di Pak Jemas, gitu loh. Dan kita itu tadinya pengen untuk melanjutin kasus dari kliennya kita. Dan kasusnya itu adalah kasusnya Edo. Edo? Oh, jadi kalian yang ini nih, bikin Edo, putusin saya. Oh, jadi kalian yang ini nih, bikin Edo, putusin saya. Bukan, 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 enggak, enggak, kayak gitu. Tadi Edo mutusin saya, loh. Oke, yaudah, ya. Kita tahu, kita tahu kalau tadi Edo emang mutusin hubungan dia sama lo, gitu. Dan itu juga yang kita sesali ke Edo. Tapi Edo bilang, dia enggak sayang sama aku. Kita kesal sama Edo, gitu. Kenapa dia langsung mutusin hubungan dia sama lo tadi di tempat es krim itu. Padahal kita enggak menganjurkan dia untuk langsung mutusin hubungan dia sama lo, gitu. Makanya tadi kita menyelidiki Edo. Dan ternyata Edo tertaksa ngelakuin itu. Lo kenal sama cewek yang namanya Kelara, enggak? Kelara. Kelara itu teman kuliah aku. Nah, oke. Ya, dia adalah penyakit. Kok bisa gitu? Jadi, Kelara itu adalah, ya, anak juragan dari orang tuanya Edo. Orang tuanya Edo kerja di toko batik, ya, punya orang tuanya Kelara. Dan Kelara mengancam Edo untuk memecat orang tuanya, kalau Edo enggak mutusin hubungan dia sama lo. Dan ternyata setelah kita bisa tahu alasan kenapa Kelara mengancam seperti itu, karena ya ada hubungannya dengan waktu kalimat si kulit. Di sini, Nina kayak emang enggak habis pikir kenapa si Kelara ini setega itu, sejahat itu, gitu loh. Tapi di sini Nina bilang sama kita. Bapaknya sama lo, perasaan lo sama Edo gimana? Ya jelas lah, aku sayang sama Edo. Udah dua tahun ya, mana mungkin kalau enggak sayang, tiba-tiba mutusin dengan alasan udah enggak sayang lagi. Ya percuma dong dua tahun selama ini aku enggak pengen aja. Jadi kalau emang lo mau, kita siap untuk membantu. Ya, situ. Karena ya hubungan lo sama Edo enggak seharusnya putus, enggak seharusnya pisah, gitu. Ya, aku mau, Kak. Tapi itu karena ke Edo, bukan karena kalian. Aku juga enggak suka Edo pakai cara-cara kayak gini, katakan putus, apalah. Aku mau Edo yang ngomong saja. Kalau gitu, biar kita yang ngurusin, kita yang memfasilitasi semuanya, kita yang ngatur semuanya. Oke, yaudah. Nanti kita kabar-kabaran lagi. Oke. Terima kasih, ya. Maaf, bagaimana? Terima kasih. Oke, yaudah. Kita harus ngasih tahu ini, Kedo, dan kita nantinya akan melihat. Oke, kalau guys, bagaimana Edo ini memperjuangkan cintanya sama anak, dia memperjuangkan hubungan dia, seperti itu. Oke, saya kira di sini kita sudah ada di alun-alun Banyumas. Yang mana hari ini Edo sama Clara sudah ada di alun-alun Banyumas itu. Dan tentunya kita tegasin lagi juga ke Edo bahwa ini tuh harus benar-benar inisiatif Edo untuk menyelesaikan semuanya, baik dengan Clara ataupun ke Nina. Jadi, gengs, kita emang sudah menyiapkan bahan untuk kita bisa bikin momen ini sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati bersama. Dan yang terpenting di sini adalah apa yang sudah dilakukan oleh Clara. Dia pun juga harus bertanggung jawab dengan hal itu. Karena kita emang sudah tahu juga kalau kehancuran dari hubungan Edo dan juga Nina itu adalah gara-gara dendam dari Clara. Oke, yuk, gue sudah lihat dia jalan di sana. Fatar, diikuti saja terus, Fatar. Niel, kamu kok ngajakin aku ke sini sih? Kenapa nggak ke kafe atau ke mana gitu yang lebih bagus? Kenapa harus di sini coba? Ya kan di sini rame tuh, lihat banyak anak di sini. Ya ampun, rame. Please deh, Niel. Masa iya kamu ngajak aku ke sini? Yaudah lah, nggak apa-apa kan. Tuh, duduk aja yuk. Tapi lu lihat, dia jalan sama Edo gitu loh. Tapi mukanya dia ini kayak muka BFT gitu loh. Muka yang nggak seneng gitu. Karena emang, kenapa gitu? Karena dia nggak akan pernah bisa tenang gitu. Kalau pada saat dia terus pembendam, dendamnya dia yang selama ini tuh ada buat Nina gitu loh. Nggak, Niel, Niel. Nggak kemana-mana. Maksudnya kamu apa kok ngajak aku ke tempat rame kayak gini? Tau di malu ke sini. Tau di sini tuh, di sini tuh enak tahu. Kamu bisa mainan apa aja tuh. Kamu bisa beli apa aja. Enak bisa rame banyak orang tau. Silahpah kamu nyuruh aku mainan kayak gitu. Udah, nggak usah bahas kayak gitu. Kamu kok kayak gitu banget sih? Tunggu. Aku jadi pengen tanya. Apa? Kamu sama Nina sekarang hubungannya gimana? Ya, gimana-gimana. Ya kan udah putus, aku udah bilang kamu. Terus kenapa kamu sikap mau kayak gini? Ya, mau gimana lagi. Aku emang kayak gini anaknya. Nah, dia masih ngebahas soal Nina juga gitu loh. Dia masih ngebahas soal Nina sama Endo. Dan dia kayak ngerasa nggak pernah puas gitu loh. Karena yang ada dalam perasanya itu adalah dendam gitu loh. Dan orang kalau udah mempunyai dendam, dia nggak akan pernah puas sama orang yang dia dendamin itu gitu loh. Terus gimana ibu aku di kerjaan kamu aman kan? Gini ya. Kalau kamu nempatin janji kamu, aku juga bakalan nempatin janji aku. Ibu kamu itu baik-baik aja. Bagus, Pak. Aku sekarang nanya, kenapa kamu ajak aku di tempat kayak gini? Ya, nggak apa-apa. Kamu kan tau, aku nggak suka di tempat kayak gini. Udahlah. Oh iya nih. Sebenernya lagi ada orang yang mau ngasih kamu sesuatu tau. Tapi ada burung. Maksudnya? Ya, kita tungguin aja. Tunggu lagi ada burung yang ada. Oke, Endo udah bilang gitu loh. Kalau nantinya bakal ada seseorang yang akan mengiripkan surat ke dia gitu loh. Tapi melewati burung gitu. Nah, ini adalah bagian dari rencana dari tingkatan kamu terus rancis gitu. Clara penasaran surat apa gitu loh. Nah, kenapa harus burung yang nganterin? Nggak lama, disana. Tadi kamu bilang aku dikasih surprise sama orang, maksudnya? Ya, tungguin aja. Bentar lagi juga burungnya dateng. Dari kamu? Adalah, udah. Tungguin aja. Oke, yuk boleh yuk. Suratnya langsung diarahin ke dia dan langsung dikirim suratnya dong. Ini burungnya dateng. Ini dari kamu? Tunggu, buka aja. Ini surprise dari kamu buat aku? Tunggu, buka aja sih. Kita memang pengen banget Clara ngebaca surat itu dengan perasaan yang kaget. Karena apa? Karena surat itu ternyata dong. Ini maksudnya apa? Kenapa kamu ngasih surat risetan ibu kamu ke aku? Ya, itu buat buksih. Mau gimana lagi? Maksudnya? Ibu aku udah mau keluar dari kerjaan papa kamu. Maksudnya apa? Jadi dia nanya, ini kan adalah senjatanya dia gitu loh. Untuk menyuruh Edo ngikutin apa aja kemauannya dia. Dan sekarang Edo ngebontak. Dia mulai emosi. Dia mulai emosi. Dia mulai emosi. Si Nina-nya keluar dong. Nina-nya langsung keluar disitu dong, Fatar. Ya, maksudnya karena aku udah tahu. Kalau misalnya kamu itu memanfaatin aku buat sama Nina. Itu cuma buat bales belam sama Nina. Kamu ngapain ngajak dia ke sini? Maksudnya kamu apa? Ya, kita udah tahu semuanya. Kalau misalnya emang ternyata kamu yang jahat. Maksud kamu itu apa sih, Duk? Kamu maksudnya apa? Aku itu nggak kayak gitu. Aku itu nggak seperti yang kamu pikir. Ya, maksud aku. Ya, maksudnya yang kamu pikir. Gini ya, dengerin deh. Nggak nih, sebentar. Sekarang kayak gini. Kamu tanya maksud kita apa? Kita yang harus, kita tuh semua tuh udah tahu. Kalau ternyata kamu tuh cuma memanfaatin ibu aku di perjalanan kamu. Buktinya apa? Buat bales jadam kamu ke Nina. Eh, dikira cuma tempat lo doang. Yang bisa masih di jalan tempat-tempat dia. Eh, Nina. Nah, kamu kan udah putus sama Edo. Ngapain sih kamu ngurusin hubungan aku sama dia sekarang? Tidak putus bisa balikkan kali. Asal kamu tahu juga ya. Sebenarnya tuh aku masih sayang tau sampai detik ini pun. Aku masih sayangnya sama Nina. Kemarin tuh aku putus sama dia. Cuma karena kamu itu ngancam ibu aku. Jadi aku lakuin itu cuma buat ibu aku. Terus kita semua udah tahu. Jadi ya kamu, kita takut lagi sama kamu. Aku nggak nyangka aja. Oke, oke, oke. Nina. Apa? Kamu tahu nggak? Aku dari dulu sampai sekarang aku masih jendam sama kamu. Eh, di doang yang besok dong. Udahlah. Udahlah. Kenapa sih ngomong sama duang? Eh, kamu boleh jendam. Nah, ini minum ke aku aja. Jangan bawa-bawa, Edo. Ya, itu semua gara-gara kamu. Ya, udah lah. Ya, kamu aja yang ngomong. Ini semua juga gara-gara kamu. Udahlah. Udahlah, yuk kita pergi aja. Edo, dengerin aku ngomong dulu. Edo. 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 Di sini gue paham bahwa hubungan kalau memang perasaan itu tulus dan kuat, mau dipisahin kayak gimana pun, akan tetap kembali kepada yang benar. Kares itu mendapatkan sebuah pernyataan banget, gengs. Karena gara-gara dendamnya dia, dia pun akhirnya makin sesarang. Dia pun akhirnya makin gak batang. Jangan bawa-gara dendamnya dia, ini adalah kasus pertama buat aku. Itu emang selayaknya tetap bersatu, yaudah kita akan mencoba untuk memperjuangkan itu. Tapi kalau hubungan itu emang harus berakhir, kita pun juga akan membantu untuk itu. Ini benar-benar bagi kalian. Oke, dan itu menurut gue, PJ dan juga Tim Tengah Kamu terus kasus ini selesai. Gue pemberi kecebut. Bye. Terserah kali ini, sungguh aku takkan peduli. Ku tak sanggup lagi, jalani cinta denganmu. Biarkan ku sendiri, tanpa bayang-bayang mulai.